Kedatangan Presiden Joko Widodo beserta rombongan disambut Deputi Menteri Luar Negeri Ukraina Dimitro Senik, Kepala Komisi Hubungan Antar Pemerintah Ukraina Indonesia, Taras Kacka dan Pejabat KBRI, KIV. Presiden akan langsung melakukan sejumlah kegiatan. Diawali dengan mengunjungi puing-puing kompleks apartemen Lipki di kota Irpin. Presiden juga diagendakan untuk berkunjung ke pusat ilmiah dan bedah endokrin. Transplantasi organ dan jaringan endokrin Ukraina di kota Kiv. Setelah itu Presiden Joko Widodo akan menghadiri agenda utama yaitu menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Marinski. Selepas pertemuan pada sore hari, Presiden Joko Widodo beserta rombongan terbatas akan kembali ke stasiun Sentral Kiv untuk kemudian bertolak ke stasiun Prezemsil di Polandia dengan menggunakan kereta luar biasa. Presiden Joko Widodo